Intro Penyakit Kusta Rohani Penyakit Kusta Rohani diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14 Shalom saudara, di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14 ini Ini menceritakan tentang seorang yang bernama Naaman Naaman adalah seorang jenderal atau panglima negara Aram Ya negara Aram ini lokasinya di timur tengah Ini adalah kerajaan yang letaknya dekat dengan kerajaan Israel Utara Nah saudara Naaman ini bukan orang biasa Tapi dia adalah orang yang sangat luar biasa hebat Luar biasa terhormat di negaranya maupun di negara sekitar Dia sangat disegani Nah jadi dari sekian banyak panglima atau jenderal Naaman ini adalah seorang yang paling unggul Ya bisa dikatakan Naaman adalah salah satu orang terhebat di jaman itu Ya salah satu orang terhebat di dunia di jaman itu Dalam sudut pandang dunia Naaman ini sangat sukses Terbaik dalam segala aspek Tapi jenderal Naaman ini Sayangnya dia terkena penyakit kusta Penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan Dan penyakit kusta ini membuat kondisi orang tersebut semakin parah dan dikucilkan Ya karena menular sekali Nah sehingga orang-orang menyebut orang-orang yang sakit kusta ini sebagai orang yang hidup Tapi mati selagi hidup Nah Alkitab menjelaskan penyakit kusta ini sebagai berikut Mari kita baca bilangan 12 ayat 10 dan ayat 12 Dan ketika awan telah naik dari atas kemah Maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju Ketika Harun berpaling kepada Miriam Maka dilihatnya bahwa dia kena kusta Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur Yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya Sudah setengah busuk dagingnya Nah disini kata gugur adalah mud bahasa Ibraninya yang artinya mati Dan kata busuk adalah akal bahasa Ibraninya yang artinya termakan Sehingga busuk Sontara dikatakan orang yang terkena kusta Ini bagaikan orang yang mati Jadi ayat ini Ini terjadi kepada Miriam Kakak perempuan Musa yang mengatai Musa Jadi betapa menyeramkannya Akibat dari orang yang mengatai sesamanya Ya maka kita tidak boleh mengatai sesama Nah lalu kembali ke kisah Naaman Naaman ini terkena penyakit kusta Maka dia sangat khawatir sekali dan ingin sekali sembuh Sedara penyakit kusta ini ada hubungannya dengan kita semua Nah kenapa? Karena secara rohani Penyakit kusta adalah simbol dari dosa Seperti penyakit kusta membuat daging membusuk dari dalam Dan orang yang terkena penyakit ini tidak merasakannya Nah seperti itulah secara rohani kusta tersebut Yang artinya dosa Orang yang jatuh dalam dosa Merusak kehidupan iman Tapi tidak merasakannya Yang merasa baik-baik saja Padahal tidak baik Yaitulah seseorang maupun kita Yang memiliki dosa Yang jatuh dalam dosa Dosa menyebabkan kehancuran Karena upah dosa adalah maut Jadi kita tidak boleh menganggap dosa itu biasa-biasa Tapi dosa ini bagaikan kusta rohani Yang menyebabkan kehancuran Nah tapi seringkali Orang-orang percaya sekalipun Yang melakukan dosa Itu tidak sadar Bahwa itu adalah dosa Sehingga terus-menerus dilakukan Tidak merasakan Bahwa dosa yang dilakukan ini Membusukkan atau menghancurkan kehidupan iman Karena hati nuraninya sudah mati Artinya Saraf rohaninya ini sudah rusak Ya mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 2 Oleh tipu daya pendusta-pendusta Yang hati nuraninya Memakai cap mereka Disini kata cap Bahasa Yunaninya adalah Kauteriazo Yang artinya Dihanguskan Dengan besi panas Jadi hati nuraninya ini Sudah hancur Sudah hangus Nah sakit kusta jasmani Ini bagaikan Orang yang mati Selagi hidup Sakit kusta rohani pun Sama Walaupun hidup Tapi mati Di mata Tuhan Dikatakan di Wahyu 3 ayat 1 Engkau dikatakan hidup Padahal engkau mati Kenapa Tuhan menyebut Seseorang yang hidup ini Disebut sebagai mati Ya karena Alkitab menjelaskan Orang yang hidup Dalam dosa Itu adalah orang yang mati Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 Kamu dahulu sudah mati Karena pelanggaran-pelanggaran Dan dosa-dosamu Kamu dahulu sudah mati Ini yang dimaksud adalah Mati rohani kan saudara Kenapa? Karena dosa Saudara Naaman yang sakit kusta ini Dia sebagai orang yang Sangat tinggi statusnya kan Pastinya dia pasti Mengusahakan yang terbaik Kesana sini Untuk mencoba Menyembuhkan penyakitnya Baik secara medis Maupun secara spiritual Ya termasuk Berdoa ke Dewa kepercayaannya Atau Dia mencoba Mungkin segala macam Jenis Dewa Atau berhala yang ada Tapi ini semua Tidak ada yang bisa Menyembuhkan Penyakit kustanya Satu-satunya cara Yang bisa menyembuhkan Penyakit kustan aman Adalah kasih karunia Tuhan Nah jadi penting sekali Kita mengetahui ini Saudara Karena hanya kasih karunia Tuhan Yang bisa menyembuhkan Sakit kusta rohani Dalam hidup kita Yaitu dosa-dosa Yang masih ada Dalam hidup kita Hanya kasih karunia Tuhan Nah bagaimana Kasih karunia Tuhan ini Bekerja Kita akan lihat proses Kasih karunia Tuhan Yang menyembuhkan Penyakit kustan aman Maupun secara rohani Penyakit kusta kita Masing-masing Yang pertama adalah Mendengar Injil Injil artinya Kabar baik Melalui kasih karunia Tuhan Tuhan membuat Naaman Mendengar Injil Mendengar firman Tuhan Melalui seorang Anak perempuan Hamba Naaman Seorang hamba Perempuan Naaman Yang bekerja Di rumahnya Melalui kasih karunia Tuhan Tuhan membuat Naaman Mendengar Injil Firman Tuhan Melalui seorang Hamba perempuan Yang bekerja di rumahnya Nah hamba perempuan Yang kerja di rumah Naaman ini Dia adalah Seorang Israel Seorang Yahudi Nah pertanyaannya Kok bisa ada Hamba Orang Yahudi Di rumah Naaman ini Karena kalau kita perhatikan Bangsa Aram Ini sebelumnya Berperang dengan Israel Dan menang Melawan Israel Sehingga membawa Jarahan dan tawanan Nah salah satunya Adalah hamba perempuan ini Yang menjadi Bekerja di rumah Naaman Nah lalu apa yang terjadi Hamba perempuan ini Berkata seperti ini Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 Ayat 3 Berkatalah gadis itu Kepada nyonyanya Sekiranya tuanku Menghadap nabi Yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu Akan menyembuhkan Dia dari penyakitnya Saudara ini adalah Kabar yang sangat Baik bagi Naaman Karena dia mendengar Penyakitnya Bisa disembuhkan Dan yang luar biasa Naaman mendengar Dan mengikuti Apa yang dikatakan Hamba perempuan ini Nah ini adalah Kasih karunya dari Tuhan Karena tanpa Kasih karunya Tuhan Tidak mungkin Naaman mau Mendengar Hamba perempuan Israel ini Bayangkan Naaman Adalah seorang yang Statusnya sangat tinggi ini Mana mungkin Mana mungkin Mau mendengar Perkataan Seorang tawanan Hamba Dari negara Yang dikalahkannya Karena dari sudut Pandang manusia Naaman Orang yang Berstatus sangat tinggi Sedangkan Hamba perempuan Israel Orang yang Statusnya paling rendah Mana ada orang Yang di posisi Seperti Naaman Mau mendengar Nasehat dari orang Yang statusnya Paling rendah Kan saudara Nah tapi kalau Menerima ini Ini adalah Injil kabar baik Terbaik Nah dengan Kasih karunya Tuhan Tuhan membuat Naaman Menerima Injil kabar baik Dengan mengizinkan Naaman Menerima Sakit kusta Jadi Naaman Yang menerima Sakit kusta Di balik ini Adalah Kasih karunya Tuhan Karena melalui inilah Dia jadi Mau menerima Injil kabar baik Nah karena Sudah tidak bisa Mendapatkan Pertolongan Dari siapapun Dan apapun Naaman Jadi mau Mendengar Injil kabar baik Dari seorang Yang Tuhan pakai Untuk menyampaikan Injil kabar baik ini Yaitu seorang Yang statusnya Terendah Di saat itu Nah kalau Tuhan Tidak Membuat Naaman Terpuruk Dan mentok Keadaannya Seperti ini Dia tidak Menerima Kasih karunya Injil Jadi seringkali Agar kita semua Menerima Kasih karunya Tuhan Tuhan harus Menghancurkan kita Terlebih dahulu Karena Kasih karunya Bekerja Melalui hal Yang kecil Di mata manusia Yang dipandang Sebelah mata Yang dihina Yang diremehkan Di mata manusia Kasih karunya Tuhan Adalah Hal yang terkecil Tapi di mata Tuhan Kasih karunya Adalah hal yang terbesar Maksudnya apa? Kasih karunya Tuhan Ini bekerja Di dalam Firman Tuhan Di dalam Injil Tapi diremehkan Dikecilkan oleh Dikecilkan oleh Banyak orang Percaya Sekalipun Mari kita baca 1 Thessalonica 2 Ayat 13 Dan karena itulah Diberikan Tuhan Diberikan Tuhan Lalu proses Kasih karunya Tuhan Yang menyembuhkan Penyakit kusta Naaman Maupun kusta Rohani kita semua Bagaimana Yang kedua Adalah Merendahkan Hati Merendahkan Hati Setelah Naaman Mendengar Injil Kabar baik Kasih karunya Dan dia Menurutinya Sampailah Naaman Ke rumah Elisa Ke rumah Nabi Elisa Lalu berikutnya Apa yang terjadi Mari kita baca Dua Raja Raja 5 Ayat 9 Sampai 10 Kemudian Datanglah Naaman Dengan kudanya Dan keretanya Lalu berhenti Di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh Seorang suruhan Kepadanya mengatakan Pergilah Mandi 7 kali Dalam sungai Yordan Maka tubuhmu Akan pulih kembali Sehingga Engkau menjadi tahir Nah dari Ayat-ayat ini Kita bisa melihat Bahwa Elisa Tidak keluar Menemui Naaman Lalu Elisa Hanya meniti Pesan Kepada Naaman Menyuruhnya Mandi 7 kali Ke sungai Yordan Hanya itu saja Nah kalau kita Pikirkan Mengenai Kisah ini Naaman Adalah seorang Yang statusnya Sangat tinggi kan Sangat berkuasa Dan orang yang Sangat penting Di mata dunia Seolah-olah Naaman yang Hendak Pergi Menemui Nabi Elisa ini Tidak Dihormati Oleh Nabi Elisa Yang bahkan Tidak keluar Untuk memberi Salam maupun Hormat Lalu Naaman Yang pastinya Ingin mendapat Perlakuan khusus Dia kaget Mendengar Dia disuruh Pergi mandi Di sungai Sampai 7 kali Ya dia berharap Aku orang Yang spesial Maka perlakuannya Spesial Nah maka ini Sama dengan Tindakan yang Menghina Dan di zaman itu Tindakan yang Menghina Terhadap seorang Yang statusnya Tinggi Ini bisa Mengakibatkan Perang Nah ini Membuat Naaman Marah sekali Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 Ayat 11 Sampai 12 Tetapi Pergilah Naaman Dengan gusar Sambil berkata Aku sangka Bahwa setidak-tidaknya Ia datang keluar Dan berdiri Memanggil Nama Tuhan Allahnya Lalu menggerak-gerakan Tangannya Di atas tempat Penyakit itu Dan dengan demikian Menyembuhkan Penyakit Kustaku Bukankah Abana Dan Parpar Sungai Sungai Damsik Lebih baik Dari segala Sungai di Israel Bukankah Aku dapat Mandi disana Dan menjadi Tahir Kemudian Berpalinglah Ia Dan pergi Dengan Panas hati Saudara Melalui Apa Yang Elisa Perintahkan Kepada Naaman ini Agar dia Sembuh Ini mengajarkan Kita Bagaimana Proses Kasih karunia Tuhan Diberikan Sehingga Kita Sembuh Kenapa Tuhan Menggunakan Proses Yang Seolah-olah Merendahkan Seseorang Yang berpangkat Sangat Tinggi Seperti Naaman Ini untuk Menunjukkan Semua orang Baik itu Orang yang Jabatannya Tinggi Maupun Orang yang Paling rendah Sekalipun Semuanya Sama Di mata Tuhan Tuhan Memperlakukan Sama Tuhan Ingin Naaman Dan kita Semua Sadar Bahwa Kita Adalah Ciptaan Tuhan Yang Adalah Hamba Tuhan Yang Hanya Hidup Untuk Tuhan Hidup Untuk Taat Kepada Tuhan Dan Melayani Tuhan Tanpa Kerendahan Hati Kita Tidak Bisa Menerima Kasih Karun Tuhan Sebaliknya Kita Malah Menerima Kehancuran Kita Baca Amsal 16 Ayat 18 Kecongkakan Mendahului Kehancuran Dan Tinggi Hati Mendahului Kejatuhan Tuhan Menuntun Hidup Naaman Dan Kita Semua Ke Sungai Yordan Yang Artinya Turun Ke Bawah Supaya Kita Semua Menjadi Rendah Hati Sehingga Kita Bisa Menerima Kasih Karun Tuhan Pada Akhirnya Yang Menarik Disini Arti Dari Yordan Artinya Turun Tempat Yang Rendah Jadi Bukan Kebetulan Area Sungai Yordan Sampai Kelaut Mati Ini Adalah Tanah Yang Paling Rendah Di Dunia Yaitu 400 Meter Di Bawah Permukaan Laut Jadi Ada Makna Rohaninya Kenapa Tuhan Menyuruh Naaman Dan Saudara Dan Saya Ke Sungai Yordan Artinya Tuhan Menuntun Naaman Dan Kita Semua Keposisi Paling Rendah Keterendah Agar Kita Semua Menerima Kasih Karun Tuhan Yang Besar Mari Kita Baca Yakubus 4 Ayat 6 Tetapi Kasih Karun Yang Dianugerahkannya Kepada Kita Lebih Besar Daripada Itu Karena Itu Ia Katakan Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Naaman Seorang Yang Di Mata Dunia Memiliki Posisi Yang Sangat Tinggi Dia Mau Taat Dan Mau Dituntun Tuhan Ke Posisi Yang Terendah Sehingga Dia Menerima Kasih Karun Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit Kustanya Dan Yang Lebih Luar Biasa Saat Jenderal Naaman Mandi Di Sungai Yordan Dia Melepaskan Seluruh Pakaiannya Dan Masuk Ke Sungai Yordan Dengan Telanjang Bulan Mari Kita Baca Dua Raja Raja 5 Ayat 14 Maka Turunlah Ia Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Lalu Pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Kata Dirinya Disini Adalah Basar Bahasa Ibraninya Yang Artinya Tubuh Yang Telanjang Tuntunan Tuhan Kepada Naaman Dan Kita Semua Umatnya Adalah Menanggalkan Pakaian Yaitu Menanggalkan Status Dunia Jadi Ini Maksudnya Telanjang Secara Rohani Menanggalkan Status Dunia Karena Seperti Yang Dikatakan Tadi Bahwa Di hadapan Tuhan Seluruh Manusia Itu Sama Statusnya Sama Jadi Saat Kita Datang Ke Hadapan Tuhan Kita Harus Menanggalkan Jubah Atau Status Dunia Kita Harus Mau Dituntun Ke Kerendahan Hati Yang Terendah Yang Adalah Sungai Yordan Rohani Secara Mutlak Kita Harus Seperti Ini Ini Semua Harus Dimulai Dilatih Di Gereja Setiap Kali Kita Beribadah Datang Kepada Tuhan Segala Status Kita Harus Ditanggalkan Jika Kita Masih Memakai Jubah Kita Kita Tidak Bisa Menerima Pekerjaan Kesembuhan Dari Tuhan Lalu Yang Ketiga Proses Kasih Karunia Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit Kusta Naaman Dan Penyakit Kusta Rohani Kita Yang Ketiga Adalah Kasih Karunia Tuhan Diberikan Bukan Dengan Cara Bukan Dengan Pemikiran Bukan Dengan Perasaan Manusia Maksudnya Apa Contoh Naaman Atau Kita Mungkin Berpikir Kasih Karunia Tuhan Ini Diberikan Melalui Proses Ritual Seperti Ditumpangi Tangan Dan Lain Lain Naaman Berpikir Tuhan Akan Menyembuhkan Dirinya Melalui Nabi Elisa Dengan Menjamah Tangannya Di Tempat Yang Sakit Lalu Menggerak Gerakan Tangannya Di Tempat Yang Sakit Lalu Penyakit Kustanya Seketika Sembuh Naaman Berpikir Seperti Itu Tapi Tuhan Ingin Mengajarkan Naaman Dan Ingin Mengajarkan Kita Semua Bahwa Kasih Karunia Tuhan Tuhan Cara Atau Jalan Tuhan Ini Bukanlah Cara Atau Jalan Kita Pemikiran Tuhan Bukanlah Pemikiran Kita Jadi Untuk Menerima Kasih Karunia Tuhan Kita Tidak Boleh Memaksakan Kehendak Kita Dengan Cara Dan Pikiran Kita Kita Tidak Boleh Memaksakan Kehendak Kita Dengan Cara Dan Pikiran Manusia Jika Seperti Ini Walaupun Kita Percaya Kasih Karunia Tuhan Tapi Kita Tidak Bisa Mendapatkan Kasih Karunia Tuhan Tersebut Kasih Karunia Tuhan Hanya Bisa Kita Terima Hanya Jika Kita Menuruti Cara Dan Pikiran Tuhan Saja Baru Menerima Kasih Karunia Tuhan Mari Kita Baca Roma 8 6 Sampai 8 Karena Keinginan Atau Pikiran Daging Adalah Maut Tetapi Keinginan Atau Pikiran Roh Adalah Hidup Dan Damai Sejahtera Sebab Keinginan Atau Pikiran Daging Adalah Perseturuan Terhadap Allah Karena Ia Tidak Takluk Kepada Hukum Allah Hal Ini Memang Tidak Mungkin Baginya Mereka Yang Hidup Dalam Daging Tidak Mungkin Berkenan Kepada Allah Dikatakan Di Ayat Ini Pikiran Manusia Tidak Memiliki Pikiran Tuhan Itu Adalah Maut Percaya Tuhan Dengan Menjalani Kehidupan Dengan Pikiran Manusia Ini Tidak Berkenan Kepada Tuhan Ini Menjadi Musuh Tuhan Ini Menghasilkan Maut Pikiran Kita Pikiran Manusia Harus Disingkirkan Dalam Kehidupan Kita Jalan Menerima Kasih Karunia Tuhan Jalan Menerima Berkat Tuhan Ini Adalah Melepaskan Pikiran Dan Cara Kita Sendiri Dan Juga Melepaskan Perasaan Kita Sendiri Mari Kita Baca Filipi 2 Ayat 5 Filipi Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Nah Maka Kita Disuruh Mencocokkan Pikiran Dan Perasaan Kita Dengan Pikiran Dan Perasaan Tuhan Nah Awalnya Naaman Kesal Dia Marah Dan Tidak Mau Melakukan Firman Tuhan Tapi Yang Luar Biasa Akhirnya Naaman Melepaskan Pikiran Cara Dan Perasaan Dirinya Dan Hanya Mengikuti Pikiran Dan Cara Perasaan Tuhan Cara Dan Perasaan Firman Tuhan Sehingga Naaman Disembuhkan Mari kita Baca 2 Raja 5 Ayat 13-14 Tetapi Pegawai-pegawainya Datang Mendekat Serta Berkata Kepadanya Bapak Seandainya Nabi itu Menyuruh Perkara Yang Sukar Kepadamu Bukankah Bapak Akan Melakukannya Apalagi Sekarang Ia Hanya Berkata Kepadamu Mandilah Dan Engkau Akan Menjadi Tahir Maka Turunlah Ia Membenamkan Dirinya Pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Kita Semua Harus Seperti Naaman Yang Betul-betul Melepaskan Pikiran Dan Perasaan Kita Maka Jangan Lagi Setelah Kita Menerima Firman Kita Melawannya Dengan Berkata Kok Firmannya Tidak Masuk Akal Seperti Ini Harusnya Seperti Itu Yang Masuk Akal Aku Tidak Bisa Terima Kalau Seperti Aku Maunya Seperti Ini Aku Tidak Sanggup Tidak Mau Kita Tidak Boleh Mengatakan Seperti Itu Kita Harus Seperti Naaman Yang Membuang Perasaan Marah Atau Emosi Kita Yang Dikarenakan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dan Harapan Kita Yang Padahal Ini Semua Adalah Pemeliharaan Tuhan Bagi Kita Semua Karena Tuhan Bekerja Dalam Segala Hal Dalam Kehidupan Kita Baik Hal Kecil Hal Besar Hal Baik Hal Buruk Dalam Segala Hal Lalu Yang Keempat Proses Kasih Karunia Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit Kustana Aman Ini Adalah Melalui Hal Yang Kecil Di Mata Manusia Kasih Karunia Tuhan Diberikan Melalui Apa Yang Kecil Di Mata Manusia Seperti Dikatakan Di Esai 55 Ayat 8 9 Langit Dan Bumi Sepenuhnya Berbeda Jadi Sudut Pandang Tuhan Dan Sudut Pandang Manusia Sepenuhnya Berbeda Yang Manusia Anggap Kecil Di Mata Tuhan Besar Naaman Disuruh Mandi 7 Kali Di Sungai Yordan Respon Naaman Tidak Suka Marah Dengan Berkata Sungai Abana Atau Parpar Ini Lebih Baik Dari Sungai Sungai Israel Jadi Di Mata Manusia Sungai Yordan Memang Jauh Lebih Buruk Lebih Kotor Daripada Sungai Sungai Yang Lain Tersebut Yang Tadi Dikatakan Tapi Kasih Karunia Tuhan Dicurahkan Melalui Apa Yang Kecil Apa Yang Hina Di Mata Manusia Seperti Sungai Yordan Di Kampung Bethlehem Dari Anak Seorang Tukang Kayu Yang Miskin Yaitu Sumber Dari Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Maka Kita Kasih Karunia Yang Diberikan Melalui Hal Yang Kecil Ini Lukas 9 Ayat 48b Lukas 9 Ayat 48b Karena Yang Terkecil Di Antara Kamu Sekalian Dialah Yang Terbesar Lalu Matius 18 4 Sedangkan Barang Siapa Merendahkan Diri Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dialah Yang Terbesar Dalam Kerajaan Sorga Lalu Matius 23 Ayat 11 Sampai 12 Matius Lalu Yang Kelima Proses Kasih Karunia Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit Kustana Aman Maupun Penyakit Kustar Rohani Kita Adalah Ketaatan Yang Sepenuhnya Yang Setia Dan Bertahan Sampai Akhir Firman Tuhan Menyuruh Naaman Untuk Mandi Tujuh Kali Di Sungai Yordan Artinya Bukan Air Sungai Yordan Yang Menyembuhkan Penyakit Kustana Aman Karena Kalau Air Yang Menyembuhkan Aman Maka Saat Naaman Mencelupkan Diri Sekali Maka Akan Sembuh Tapi Maksudnya Setelah Tujuh Kali Dia Mencelupkan Diri Baru Dia Sembuh Artinya Firman Tuhan Yang Ditaati Yang Menyembuhkan Naaman Yang Menyembuhkan Naaman adalah firman Tuhan Yang Ditaati Jika Kita Taat Dikurang Sampai Tuntas Kita Akan Menerima Kasih Karunia Tuhan Ini Mari Kita Baca 2 Raja 5 Ayat 14 Maka Turunlah Ia Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Kedalam Sukai Yordan Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Lalu Pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Jika Naaman Hanya Mandi Satu Kali Atau Bahkan Sampai Enam Kali Naaman Tetap Tidak Bisa Sembuh Tapi Firman Menyuruhnya Mandi Sampai Tujuh Kali Yang Artinya Tuhan Ingin Naaman Dan Kita Semua Memiliki Ketaatan Yang Terus Menerus Yang Penuh Yang Tidak Setengah Yang Teruji Karena Tuhan Ingin Kehidupan Kita Menjadi Kehidupan Yang Taat Setiap Harinya Tuhan Ingin Ketaatan Kita Ini Menjadi Sempurna Setia Bertahan Terus Melakukan Kehendak Tuhan Kehendak Firman Sampai Akhir Jadi Kalau Kita Belum Memenuhi Kuota Yang Tuhan Inginkan Kita Tidak Bisa Mendapat Kasih Karunia Tuhan Kesembuhan Ini Seringkali Kita Menyerah Untuk Taat Di Tengah Jalan Kita Menyerah Lalu Hilang Pengharapan Kita Salah Berpikir Aku Sudah Melakukan Kehendak Tuhan Tapi Mana Tidak Seperti Ini Karena Hanya Kepada Orang Yang Taat Setia Sampai Akhir Saja Yang Akan Menerima Kasih Karunia Tuhan Lalu Yang Kedenam Proses Kasih Karunia Tuhan Yang Menyembuhkan Penyakit Kustana Aman Dan Penyakit Kustan Rohani Kita Adalah Iman Tanpa Iman Yang Percaya Naaman Dan Kita Tidak Bisa Disembuhkan Naaman Punya Iman Yang Percaya Sehingga Dia Disembuhkan Bukti Naaman Beriman Ini Adalah Dari Tindakan Tindakannya Yang Sesuai Firman Dan Kehendak Tuhan Bagaimana Dia Merendahkan Dirinya Merendahkan Hatinya Melepaskan Pikirannya Perasaannya Caranya Dan Hanya Mengikuti Pemikiran Dan Cara Tuhan Naaman Menjadi Kecil Untuk Taat Pada Hal Yang Kecil Di Mata Manusia Dengan Mandi Di Sungai Yordan Naaman Taat Sepenuhnya Kepada Perintah Tuhan Sampai Akhir Inilah Iman Yang Sejati Iman Yang Disertai Dengan Tindakan Percaya Dengan Iman Yang Benar Menghasilkan Kasih Karunia Yang Bekerja Menggenapi Firman Tersebut Lalu Arti Iman Adalah Percaya Bahkan Sebelum Melihat Hasilnya Percaya Di Muka Bukan Setelah Melihat Bukan Setelah Menerima Baru Percaya Itu Bukan Iman Kalau kita Semua Tidak Punya Iman Yang Percaya Sebelum Terjadi Kalau kita Tidak Punya Iman Yang Benar Seperti Ini Maka Pastinya Kita Tidak Akan Mengikuti Atau Melakukan Cara Jalan Kehendak Tuhan Tapi Cara Jalan Dan Kehendak Sendiri Kita Tidak Boleh Bimbang Tidak Boleh Ragu Terhadap Janji Firman Tuhan Karena Orang Yang Bimbang Tidak Menerima Jawaban Tuhan Tidak Menerima Kasih Karunia Tuhan Mari Kita Baca Jakobus 1 Ayat 6 Sampai 7 Hendaklah Ia Memintanya Dalam Iman Dan Sama Sekali Jangan Bimbang Sebab Orang Yang Bimbang Sama Dengan Gelombang Laut Yang Diombang Ambingkan Kian Kemari Oleh Angin Orang Yang Demikian Janganlah Mengira Bahwa Ia Akan Menerima Sesuatu Dari Tuhan Lalu Kita Baca Markus 11 Ayat 23 Sampai 24 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Berkata Kepada Gunung Ini Beranjaklah Dan Tercampaklah Kedalam Laut Asal Tidak Bimbang Hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakannya Itu Akan Terjadi Maka Hal Itu Akan Terjadi Baginya Karena Itu Aku Berkata Kepadamu Apa Saja Yang Kamu Minta Dan Doakan Percayalah Bahwa Kamu Telah Menerimanya Maka Hal Itu Akan Diberikan Kepadamu Nah Jadi Kita Semua Mari Kita Lebih Sungguh Sungguh Lagi Berdoa Dan Sambil Kita Berdoa Kita Harus Percaya Barulah Kita Menerima Kasih Karunia Tuhan Yang Menjawab Doa Doa Kita Yang Menyembuhkan Kita Semua Sebagai Kesimpulan Tuhan Sudah Mempersiapkan Kasih Karunia Tuhan Dengan Cuma Cuma Untuk Kita Semua Dari Sebelum Permulaan Zaman Untuk Menyembuhkan Segala Penyakit Bahkan Sampai Penyakit Yang Terparah Yang Tidak Bisa Disembuhkan Oleh Siapapun Yaitu Kusta Rohani Yaitu Dosa Nah Maka Kita Semua Harus Mendengar Firman Mengikuti Instruksi Kasih Karunia Firman Yang Misterius Yang Tuhan Singkapkan Kita Terima Ini Semua Kita Ikuti Dengan Iman Dengan Kerendahan Hati Dengan Ketaatan Yang Sepenuhnya Yang Setia Sampai Akhir Yang Bertahan Sampai Akhir Maka Kita Akan Menerima Kesembuhan Nah Khususnya Tuhan Ingin Menyembuhkan Kusta Rohani Ini Dari Kita Semua Menyembuhkan Dari Seluruh Macam Macam Dosa Dan Mengenyahkan Dosa Dosa Ini Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Baca Keluaran 15 Benar Di Matanya Dan Memasang Telingamu Kepada Perintah Perintahnya Dan Tetap Mengikuti Segala Ketetapannya Maka Aku Tidak Akan Menimpakan Kepadamu Penyakit Manapun Yang Telah Kutimpakan Kepada Orang Mesir Sebab Aku Tuhan Yang Menyembuhkan Engkau Jadi Mendengar Firman Melakukan Firman Tetap Terus Mengikuti Firman Taat Sampai Akhir Maka Kita Akan Menerima Kesembuhan Dari Segala Penyakit Nah Jadi Kita Bisa Lihat Dari Sini Untuk Menerima Kesembuhan Baik Penyakit Jasmani Apalagi Rohani Ini Dimulai Dari Menerima Firman Sebab Semuanya Dikuduskan Oleh Firman Allah Dan Oleh Doa Nah Pada Akhirnya Tuhan Membuat Naaman Yang Mencelupkan Diri Di Sungai Yordan Yang Adalah Simbol Dari Baptis Ya Tuhan Membuat Naaman Mencelupkan Diri Sungai Yordan Ini Artinya Secara Rohani Tuhan Membaptis Naaman Karena Baptis Bahasa Yunaninya Adalah Baptijo Yang Artinya Tenggelam Kedalam Air Jadi Makna Dari Baptis Adalah Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Sepenuhnya Tenggelam Yang Artinya Mati Bersama Dengan Kristus Mulai Dari Pikiran Dan Seluruh Kehidupannya Mati Bersama Dengan Tuhan Agar Dibangkitkan Menjadi Ciptaan Yang Baru Di Dalam Tuhan Di Dalam Firman Maka Dari Itu Dikatakan Tubuh Naaman Ini Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Setelah 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 Taat Nah Kata Anak Di Ayat 2 Raja 5 Ayat 14 Ini Akar Katanya Adalah Naar Yang Artinya Bayi Maksudnya Bayi Apa Itu Maksudnya Bayi Ini Saudara Lahir Baru Kan Nah Maka Dari Itu Saya berdoa Berkati Dalam Tuhan Yesus Kiranya Berkat Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Kepada Naaman Diberikan Juga Kepada Kita Semua Amin